Malah kondisi mulia, sempat menabrak pohon dan kaca depan mobil juga lumayan parah. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saat ini saya sedang berada di ruas jalan arah menuju ke Margasari, tepatnya di Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tepat di ruas jalan arah menuju ke Margasari, pemirsa Banjar Masinpo saya informasikan terjadi laga tunggal, satu unit mobil tengki yang terperosok di bahu jalan. Dan hingga saat ini belum dievakuasi. Ternyata situasi terkini, tepat di ruas jalan menuju ke Margasari, tepatnya di Desa Kepayang. Ini adalah kondisi terkini pemirsa, kondisi mobil belum dievakuasi oleh pihak berwajib dan masih dalam posisi awal. Jadi kurang lebih sudah 11 jam mulai dari tadi malam hingga saat ini kukur 11 lewat 16 menit kondisinya masih seperti semula. Belum dievakuasi oleh pihak yang kondisi terkini. Belum juga dievakuasi. Sebentar pihak pengamudi, pihak sopir juga tidak di lokasi. Mudi tinggi ini. Nah, kondisi mobilnya sempat menabrak pohon. dan kaca depan mobil juga lumayan parah. Ada orang yang nyala? Ada. Bisa temui sebentar, Kak? Hah? Bisa. Penjadiannya mulai dari tadi malam sekitar pukul 12. Dan hingga saat ini pemirsa belum dievakuasi oleh pihak yang berwajib. Dan mobil tinggi ini, informasi yang kami dapatkan, mobil tinggi ini berisi mempunyai membuatan. Ini solar? Solar lah. Karena mengalami kecelakaan tunggal tepat di rumah warga, memang ada geluhan dari masyarakat. Kalau bisa dievakuasi karena cukup mengganggu arus lalu lintas dan juga merusak tanaman yang ada di depan rumah warga ini. peng sinner. Senang pun terima kasih. Terima kasih.